waktunya mama bercerita guru yang tersentuh Madame Curie adalah orang Polandia yang merupakan ilmuwan wanita paling terkenal di dunia dia memenangkan hadiah Nobel dua kali dan orang menghormatinya sebagai ibu radium dia telah membuat prestasi besar dan menerima kekaguman tak terbatas di dunia hal pertama yang terlintas di benaknya adalah guru oban yang mengajar bahasa Perancis di masa mudanya karena Madame Curie tahu tanpa pengajaran yang cermat dan ketat dari guru mustahil baginya untuk mencapai prestasi besar seperti sekarang ini pada suatu hari guru oban menerima surat pengirimnya adalah Mary Curie guru oban tidak berani menerimanya dia mengira kantor pos membuat kesalahan karena saat itu Madame Curie sudah menjadi ilmuwan yang hebat yang dipuji di seluruh dunia bagaimana mungkin dia dia bisa menulis surat untuk guru pedesaan yang tua miskin dan tidak dikenal guru oban melambaikan tangan kepada tukang pos dan berkata pak anda pasti salah tidak mungkin saya dapat surat dari orang yang terkenal ketika pak pos sangat yakin bahwa benar dia baru membuka amplop dengan tangan gemetar guru oban berpikir ini benar-benar luar biasa dia kemudian memakai kacamata dengan gemetar dia membuka surat itu dan membacanya dengan cermat setelah membaca surat itu air mata kegembiraan mengalir di matanya ternyata penulisnya adalah Maria yang merupakan gadis pertama di kelasnya 20 tahun lalu dalam suratnya Curie mengucapkan rasa hormat yang dalam kepada guru oban memberi tahu gurunya bahwa dia telah terlibat dalam penelitian ilmiah di Prankish dan dengan tulus mengundang guru tersebut untuk menjadi tamu di Paris Madame Curie juga mengirimkan biaya perjalanan untuk pulang pergi guru oban selesai membaca surat itu duduk di kursi dengan hampa matanya kabur karena air mata Maria kecil yang lucu dan rajin muncul di hadapannya bertahun-tahun yang lalu guru oban bergumam ternyata aku mendidik ilmuwan yang hebat tak lama kemudian guru dan murid ini bertemu Nyonya Curie dengan hangat menerima guru masa kecilnya guru oban di rumahnya dia pergi ke dapur untuk memasak dan juga bersulang bir dengan gurunya setelah makan dia menemani gurunya berbincang-bincang dengan ramah dia membuat guru oban melupakan semua kendala dan lupa bahwa ia adalah pemenang hadiah Nobel pada bulan Mei tahun 1932 Institut Radium Warsawa selesai dibangun sebagai pendukung Madame Curie dengan senang hati menerima undangan negara pergi ke Warsawa untuk menghadiri upacara pembukaan pada hari itu banyak orang terkenal dari seluruh dunia berkerumun di sekitar Madame Curie di antara mereka ada Raja dan Ratu pimpinan banyak negara ada ilmuwan paling terkenal dari berbagai bidang dan juga teman serta kerabat Madame Curie saat upacara pembukaan akan segera dimulai terlepas dari semua orang Nyonya Curie tiba-tiba turun dari podium memegang bunga melalui kerumunan datang menuju ke seorang wanita tua yang menggunakan kursi roda Madame Curie menciumnya dengan penuh kasih sayang dan dengan lembut mendorong kursi rodanya ke arah podium dia kembali ke atas podium dan memperkenalkannya pada semua orang orang tua itu adalah guru masa kecilnya guru obat ketika orang-orang dalam pertemuan melihat pemandangan ini mereka semua merasa iri dan kagum pada guru dan siswa ini semua orang berdiri dan bertepuk tangan dengan hangat wajah orang tua berusia 80 tahun itu penuh dengan air mata kegembiraan dan kebahagiaan karena dia tidak menyangka muridnya menjadi orang terkenal di seluruh dunia namun dia tetap sangat mencintai dan menghormati gurunya sebagai bahan renungan seorang terkenal di dunia sangat berterima kasih kepada gurunya kalau kita tindakan apa yang harus kita gunakan untuk memberi penghargaan kepada para guru yang telah bekerja keras untuk menidik kita cerita diambil dari buku jadilah orang yang bersyukur selamat menikmati selamat menikmati